Intro Salam Budaya Selamat berjumpa Para pecinta sejarah Kabupaten Ponorogo Pada segmen sebelumnya Dikisahkan bahwa Di Ponorogo Pada masa lalu Pernah berdiri beberapa kabupaten Di samping Ponorogo Kutawetan Ada Kabupaten Bedanten Ada Kabupaten Sumoroto Dan ada Kabupaten Polorjo Pada kesempatan kali ini Kita akan menuturkan Tentang keberadaan Kabupaten Polorjo Kabupaten Polorjo Berada di Desa Polorjo Kecamatan Bapatan sekarang Bekas dalam Kabupaten Polorjo Masih bisa dilihat Cuma tinggal Pondasinya saja Bekas dalam Kabupaten tersebut Berada di Dukuh Dalem Tentang riwayat Dan sejarah Dukuh Dalem Sampai sekarang Belum ada keterangan yang jelas Bekas dalam Kabupaten Polorjo Sekarang pekarangannya sudah digunakan Untuk SD Polorjo Pemandian berada di Dukuh Jomblang Masuk Desa Ngunut Sementara itu Kepatian dan juga Bekas Masjid Agung Yang sekarang disebut Kauman Juga berada di Desa Ngunut Taman Sari Masuk di Dukuh Pertamanan Ini masuk Desa Polorjo Tepi sebelah timur Kabupaten Polorjo Zaman dahulu disebut Sebagai Kutolor Atau kota yang ada Di sisi utara Semua Bupati Yang menjabat Sebagai Bupati Polorjo Sebanyak 4 orang Semuanya adalah Darah Katongan Semuanya juga dimakamkan Di Pesarian Setono Atau Pesarian Katongan Empat Bupati tersebut Adalah yang pertama Raden Tumenggung Brotonegoro Beliau ini adalah Putra Adipati Surodiningrat I Bupati Kutawetan Ketika Pangeran Diponegoro Mengombarkan Perang Jawa Melawan Pemerintah Hidia Belanda Pangeran Diponegoro Beserta para-para juridnya Sempat masuk wilayah Kabupaten Polorogo Di wilayah Di wilayah Di wilayah Di wilayah Di wilayah Diterima dengan baik Bahkan Tidak ada Perlawanan Atau artinya Masyarakat Di wilayah Masyarakat 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 Perjuangan Pangeran Diponegoro Para prajurit Pangeran Diponegoro Tersebut Menempatikah Bupaten Polorjo Sampai dengan Beberapa Waktu Terbawa oleh Hal ini Bupati Polorjo Kemudian Dimasukkan Atau Dianggap Sebagai Salah satu Pendukung Utama Pangeran Diponegoro Pada tahun 1825 Kabupaten Polorjo Diperangi Atau diserbu oleh Para prajurit Kompeni Belanda Karena Banyaknya Musuh Bupati Polorjo Tumgung Protonegoro Meloloskan Diri Dari Dalem Kabupaten Atau Dalem Kabupaten Dengan Naik Kuda Kuda Yang ditunggangi Bupati Polorjo Tersebut Berjalan Ke arah Barat Akan Tetapi Semakin Lama Semakin Dikejar Oleh Para prajurit Kompeni Belanda Tumgung Protonegoro Atau Bupati Polorjo Naik Kuda Tersebut Akhirnya Naik Ke gunung Gumba Disitu Beliau Dikepung Oleh Para prajurit Belanda Atau Tetentara Kompeni Belanda Karena Terkepung Dan Diancam Dengan Berbagai Macam Senjata Yang Dipegang Oleh Para prajurit Kompeni Belanda Beliau Akhirnya Pun Menyerah Keputusan Pemerintah Hindia Belanda Bupati Polorjo Diasingkan Di puncak Gunung Gumba Tidak Boleh Turun Apabila Tidak Mendapat Izin Dari Pemerintah Hindia Belanda Akhirnya Beliau Pun Wafat Di Puncak Gunung Gumba Karena Adanya Larangan Siapapun Mengunjungi Beliau Yang Ada Di Puncak Gunung Gumba Gunung Tersebut Akhirnya Disebut Sebagai Gunung Larangan Pada suatu malam Berganti Nama Menjadi Dusun Atau Desa Ngelarangan Bupati Kedua Polorjo Adalah Raden Brotowirjo Beliau Menggantikan Raden Tumenggung Brotonegoro Raden Brotowirjo Adalah Adik Dari Raden Tumenggung Brotonegoro Tidak Berapa Lama Raden Brotowirjo Memerintah Kabupaten Polorjo Beliau Pun Kemudian Meninggal Dunia Raden Brotowirjo Juga Dimakamkan Di Besarian Setono Pelataran Nomor Tiga Bupati Yang Ketiga Dari Kabupaten Polorjo Adalah Raden Mertomenggolo Diceritakan Pada Saat Raden Brotowirjo Meninggal Dunia Beliau Meninggalkan Putra Yang Saat Itu Masih Kecil Oleh Karenanya Yang Diangkat Menjadi Bupati Menggantikan Raden Brotowirjo Adalah Menantunya Yakni Raden Mertomenggolo Setelah Sekian Lama Atau Sekian Tahun Untuk Menuduki Jabatan Sebagai Bupati Kabupaten Polorjo Raden Mertomenggolo Kemudian Digantikan Putra Dari Raden Brotowirjo Yang Saat Itu Masih Kecil Dan Beberapa Tahun Kemudian Sudah Menginjak Dewasa Putra Dari Raden Brotowirjo Tersebut Adalah Raden Tumenggung Wiryonagoro Raden Tumenggung Wiryonagoro Inilah Yang Kemudian Menggantikan Kedudukan Raden Mertomenggolo Sebagai Bupati Kabupaten Polorjo Yang Ke Empat Setelah Tahun 1837 Kabupaten Ponorogo Kudowetan Dipindahkan Ketengah Atau Ke Barat Yang Untuk Selanjutnya Disebut Kabupaten Kudotengah Ya Kabupaten Ponorogo Yang Sekarang Saat Itu Yang Menuduki Jabatan Sebagai Bupati Ponorogo Kudotengah Adalah Raden Tumenggung Mertomenggolo Beliau Adalah Keturunan Dari Tumenggung Jayangrono Yang Menjadi Pendiri Kabupaten Pedanten Kala Itu Istri Dari Tumenggung Mertohati Negoro Ini Raten Tumenggung Mertohati Negoro Ini Adalah Masih Keturunan Dari Batoro Katong Nah Sesuai Dengan Instruksi Dari Pemerintah India Belanda Pada Waktu Itu Seluruh Kabupaten Kabupaten Yang Ada Di Ponorogo Kemudian Disatukan Menjadi Satu Pada Tahun 1837 Tersebut Menjadi Kabupaten Kurotengah Kabupaten Ponorogo Saja Sementara Itu Bupati Polorejo Yang Menjabat Pada Waktu Itu Raten Tumenggung Weryonegoro Kemudian Juga Bapak Dan Untuk Selanjutnya Juga Dimakamkan Di Pesarian Setono Atau Pesarian Makam Darah Katongan Usia Kabupaten Polorejo Atau Kabupaten Kudolor Memang Tidak Terlalu Lama Bahkan Bisa Dibilang Singkat Saja Bupati Yang Menjabat Sebagai Pimpinan Kabupaten Polorejo Pun Hanyalah Empat Orang Semuanya Dari Terah Katongan Atau Keturunan Patoro Katong Singkatnya Keberadaan Kabupaten Polorejo Hal Tersebut Tidak Menjadikan Berkurangnya Makna Atau Hikmah Sejarah Dari Perjalanan Yang Kita Kisahkan Pada Kesempatan Kali Ini Apapun Polorejo Adalah Sebuah Kabupaten Yang Mewarnai Perjalanan Sejarah Kabupaten Ponorogo Dari Kisah Inilah Kita Menjadi Tahu Bahwa Pada Waktu Yang Lalu Ponorogo Berdiri Berdiri Banyak Pemerintahan Setingkat Kabupaten Meskipun Sekarang Tak Lagi Ada Akan Tetapi Jejak Sejarah Yang Bisa Menceritakan Keberadaan Kabupaten Kabupaten Tersebut Masih Jelas Kita Baca Baik Dari Tekst Bapak Ponorogo Maupun Jejak Sejarah Artefak Artefak Atau Bekas Bangunan Yang Masih Bisa Kita Lihat Baik Dalam Bentuk Bekas Istana Dalam Kabupaten Maupun Makam Makam Bupati Yang Pernah Menjapat Di Kabupaten Yang Kita Ceritakan Tersebut Semoga Ini Bisa Jadi Tambahan Pelajaran Tambahan Wawasan Dan Tentu Saja Tambahan Pengetahuan Bagi Kita Semuanya Semoga Bermanfaat Terima Kasih Sudah Mengikuti Video Ini Salam Budaya Bermanfaat Bermanfaat Sub indo by broth3rmax